Iman Budi Hernandi jalani debut bersama Arema di laga lawan Rans Nusantara FC Iman Budi Hernandi jalani debut bersama Arema di laga lawan Rans Nusantara FC di Liga 1 2022-2023 pekan 23, tanggal 8 Februari tahun 2023. Gelandang Arema itu mengaku bangga tapi tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jebolan Akademi Arema itu baru bergabung di putaran kedua ini bersama 5 rekrutan anyar Arema lainnya, Iman harus berkelana ke sejumlah klub mediocre sebelum kembali ke tim senior Arema. Pelatih putu gede memasukkannya di menit 74 bersama Rendi Karama, mereka menggantikan Gian Zola dan Ahmad Figo yang ditarik keluar. Ya bangga, setelah 10 tahun menanti akhirnya bisa debut bersama Arema musim ini. Tapi gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saya gak tahu kalau mau dimainkan, saking mendadaknya sampai pemanasan cuma sebentar, langsung disuruh cepat-cepat masuk. Makanya, untung saja setiap hari saya menambah porsi latihan sendiri. Jadi, seandainya dimainkan sewaktu-waktu sudah siap membantu, kata Iman kepada Wiar Mania. Iman Budi mengaku mendapatkan pesan-pesan singkat dari tim pelatih sesaat sebelum dimainkan di laga melawan Rans Nusantara FC, pesan itu tak lepas dari bagaimana pemain asli malang itu bermain di lapangan. Saya dipesani untuk semangat, karena teman-teman yang lainnya sudah pada capek. Jadi saya harus lebih bekerja keras, karena waktu itu Rans lagi mengejar ketinggalan gol dari Arema, saking semangatnya sampai kena kartu kuning menit 84, daripada tim kena serangan balik malah bahaya, makanya saya kena kartu, yang penting debut harus menang target saya kemarin, imbu pemilik jersey bernomor punggung 7 itu. Iman Budi menceritakan tanggapan keluarganya di Malang saat ikut nonton aksinya di layar kaca, yang terpenting menurutnya adalah doa restu mereka untuk karirnya di Arema. Senang sekali keluarga saya, bapak dan ibu terharu juga, bisanya cuma mendoakan yang terbaik buat Arema dan anaknya, tandasnya. Nasib apes Abel Camara di Arema FC, kalah ganas dengan Lord, kini dapat desakan out dari Aremania. Juru gedor asing Arema FC asal Gini Bisau, Abel Camara kini sedang mengalami nasib apes di Singoedan. Abel Camara lebih sering berkutat dengan cedera, di mana ia sempat mendekat cedera hamstring dan pangkal paha di Arema FC. Kini, di gelaran Liga 1 2022 yang sudah memasuki pekan ke-23, Abel Camara masih puasa gol di ujung tombak Arema FC. Di empat pertandingan terakhir Arema FC, Abel Camara tak mampu melesatkan satu gol pun. Bahkan, Abel Camara masih kalah ganas dengan Lord Arema FC, Dedik Setiawan. Dedik Setiawan kini berhasil menjadi top skor sementara Arema FC di Liga 1 2022 dengan torehan tujuh golnya dari 16 pertandingan. Tentunya, dengan semakin tajamnya Dedik Setiawan, tak menutup kemungkinan posisi Abel Camara di tim utama Arema FC bakal tergusur. Nasib apes dari Abel Camara kini bertambah, di mana striker berusia 32 tahun tersebut mendapat desakan out dari Aremania. Aremania menilai Abel Camara sudah kehilangan semangat bermainnya di Arema FC sehingga lebih baik sang striker hengkang saja dari Singo Edan. Abel Camara juga dinilai bermain dengan loyo saat Arema FC melawan Rans Nusantara FC di pekan ke-23 Liga 1 2022 lalu.